Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya ada di hal ke Kuningan Timur Coba transit ke Kuningan Barat Berapa menit ya Kuningan Timur itu koridor 6 Halimun Ragunan Sebelumnya doku atas Ragunan Ada juga sisipan Yaitu Senen Lebak Bulus Menuju koridor 9 Kuningan Barat Pinang Ranti Pluit Salah satu JPO transit yang lumayan panjang Ini hasil dari mungkin Beberapa kali perubahan Karena adanya proyek LRT Jabodebek Sehingga JPO ini agak bergeser sedikit Dari sebelumnya Ada di tengah Untuk Sengnya Atau Apa namanya ini Baja Di Lantainya Lantai bajanya Tidak bunyi Keroyak-keroyak Soalnya ada beberapa Tangga JPO yang menuju ke tengah Itu Bajanya Bunyi Kalau ini Tidak bunyi Enak Jadi tidak Merasa insecure juga Kalau Apakah badan saya terlalu berat Atau Pemasangan dari Jembatannya Kurang baik Ini kalau mau turun Pakai gate ini Tapi kita lanjut ke Koridor 9 Masih Lumayan Sudah 3 menit Perjalanan Salah satu JPO terpanjang Yang dimiliki oleh Transjakarta Yang menghubungkan Antara Koridor 6 Dan koridor 9 Salah satu Tulang punggung Untuk Menyambung Antara Perkantoran Yang ada di Jakarta Khususnya Di Mampang Dan juga Rasuna Said Kemudian Gatot Subroto MT Haryono Kemudian Kita agak Menurun Ya ternyata Kalau modelnya Lama Lantai Lantai yang Lama Ini ternyata Masih bunyi Tapi kalau yang Buatan yang Baru Itu Enggak Bunyi Yang ini Bunyi Karena Ini Kelat Yang Lama Ini Dan Bunyi Taktok Taktok Walaupun Ya kita Maksudkan Ini Kuat Kita Sudah Sampai Di Halte Kebeningan Barat Ke kanan Ke arah Fluid Kita Ambil Ke kiri Ke arah Minang Ranti Cawang Uki Tebet Dan Sebagainya Oke Kurang Lebih Lima Menit Untuk Jalan Terima kasih Yang sudah Menonton Terima kasih